subscribe ya itu yang harus anda lakukan nah pas tergiman kita meminjam yang lainnya deh saya ingin tahu di segala macam ini dari ilmu gaib ini kan ada macam-macam gitu kan seperti mas rumah tadi mengatakan bahwa ada salah satunya yaitu kanurakan ini kan salah satu ilmu gaib yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu terutama di Jawa saya ingat dari kecil dulu dengan kalau kita mau seperti itu kita pelajar silam kita akan membahas itu mengenai yang namanya beberapa ilmu gaib atau ilmu kanurakan kanurakan yang ada di Indonesia karena saya ingin tahu antara ilmu kanurakan dengan ilmu kebal itu sebenarnya sama atau enggak sih kalau ilmu kanurakan dan ilmu kebal sebenarnya tidak dalam rencana saya kalau menurut saya tidak kalau ilmu kanurakan itu memang tujuannya untuk mendekatkan orang tersebut tidak akan memberi tahu bahwa ini loh saya sudah mempunyai ilmu kanurakan pasti kebanyakan orang tersebut dan tidak mengakui bahwa orang tersebut sakti beda lagi kalau ilmu kebal rata-rata beliau yang memang mempunyai ilmu kebalan ini kalau kita lihat seperti ini dalam pertunjukan degust kalau istilah pertunjukan degust memang ada mempunyai ilmu kebalan juga dan memang ada suatu pelatihan ataupun suatu pembelajaran yang memang dilakukan orang-orang yang memang profesional kalau sifatnya ibu sepertinya bukan serta-merta itu kebal saja karena itu sifatnya kan apa namanya tata caranya juga tidak gitu jadi tidak harus langsung wah ini saya langsung menghubungkan kebalan itu mereka mempunyai ilmu kebalan itu itu mereka mempunyai ilmu kebalan itu insya Allah bisa terjadi seperti itu namun yang saya tahu memang rata-rata sedikit banyak orang punya begitu ya mereka pun ada apa namanya tata caranya juga tidak gitu jadi tidak harus langsung wah ini saya langsung praktek degust ya berarti mereka ada entah lagunya atau entah puasanya beberapa lainnya sebagainya biasanya seperti itu itu menurut saya seperti itu pernah suatu ketika ini cerita sedikit ada suatu teman yang dulunya yang dibawa oleh beliau itu tangkosong bahkan beliau itu dulu diperuncui sama saya ini cerita ya bukan saya tahu dan beliau pun cerita bahwa dulu gua tau sih terus ya entah peluknya badannya ya tawah mas mumpahnya ada luka sejati pun begitu saya tanya apakah kamu punya kekebalan saya tidak punya apa-apa dia pun seperti itu itu masih kecil dulu saya tidak punya apa-apa saya terus ya kamu punya apa-apa keberanian keberanian keinginan saya untuk bisa jadi satu dulu pun saya ingin belajar tapi saya tidak berani saya tidak berani soalnya saya simpulkan bahwa mungkin belajar karate ataupun silat bukan hanya kita ingin apa mempunyai tenaga karena mungkin faktor keberanian karena mungkin faktor yang adanya jadi mampu dan mau jadi menjadi diri dan menjadi diri wah gitu ya prosesnya bisa seperti itu ya tanpa lalu panjang iya iya kalau mungkin suatu apa suatu mau membelajari karate ya kalau untuk lagu-lagu speed itu aja yang namanya ilmu kewibawaan atau pengasian sebenarnya saya pengen gini ilmu pengasian sama ilmu pelet itu sama atau big deal sebenarnya terima kasih terima kasih terima kasih